Komisi 8 DPR RI kembali mempertanyakan profesionalitas maskapai Garuda Indonesia, menyusul berbagai insiden dan keterlambatan penerbangan haji yang terus berulang. Terbaru, pesawat Garuda Indonesia yang seharusnya mengangkut calon jemah haji kloter 41 Embarkasi Donohudan disebut mengalami kerusakan mesin. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili menegur keras Garuda Indonesia atas keterlambatan penerbangan sehingga jemaah terlewat menunaikan ibadah arbain. Efek domino juga terjadi pada kloter selanjutnya yang turut mengalami keterlambatan. Komisi 8 meminta kemenak tidak hanya memberi teguran, namun melakukan evaluasi menyeluruh terkait kerjasama penerbangan haji dengan Garuda Indonesia. Komisi 8 sebetulnya sudah dua kali memanggil pihak Garuda ya, mempersiapkan dan kita pernah mengalami juga ada peristiwa terbakarnya mesin di Makassar gitu ya. Kita meminta kepada, mendesak kepada pihak Garuda untuk serius, ya karena implikasi dari keterlambatan keberangkatan tersebut adalah juga termasuk masa tinggal nanti di Madinah. Dan pasti itu akan berpengaruh terhadap ibadah calon jemaah haji yang akan melaksanakan arbain di Madinah gitu. Akibat keterlambatan keberangkatan tentu berefek kepada masa tinggal para jemaah yang nanti akan berada di Madinah gitu. Aceh juga mendesak Garuda Indonesia untuk memberikan kompensasi terhadap jemaah yang mengalami keterlambatan. Bani dan Oki, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!